Pemain sepak bola legendaris, Andik Firmansyah menyeroti pemain naturalisasi dan juga performa timnas Indonesia. Tidak saja bangga dengan prestasi skuad Garuda, Andik juga menyuarakan harapan bagi para pemain lokal. Tidak bisa memungkiri salah satu faktor kesuksesan timnas Indonesia saat ini adalah hadirnya para pemain keturunan. Sebagai mana diketahui bahwa untuk pertama kali dalam sejarah, Indonesia memiliki peluang manis melangkah ke kancah piala dunia 2026. Skuad Garuda mencetak prestasi apik dalam dua pertandingan di babak kualifikasi sebelumnya. Andik yakin timnas Indonesia akan kembali tampil bersinar di laga kontra Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Pemain legendaris ini percaya Indonesia akan kembali mencuri poin. Keyakinan tersebut tidak datang begitu saja. Andik menyebut performa timnas Indonesia mengalami peningkatan tajam. Dari segi permainan di lapangan, skuad Garuda semakin berkembang. Andik merasa bangga dan yakin pelatih Sinteyung sangat senang dengan perkembangan ini. Dari segi permainan, timnas Indonesia sudah semakin baik. Banyak pemain-pemain berkualitas, ucap Andik. Menyinggung hadirnya pemain berkualitas, Andik Fermanse juga sorotin banyak pemain naturalisasi di dalam timnas. Pemain legendaris ini mengaku memberikan dukungan penuh asalkan membawa kebaikan bagi Indonesia. Pemain naturalisasi memang menjadi bintang tersendiri di deretan starting sebelah skuad Garuda. Hampir di seluruh pertandingan, pemain naturalisasi akan mewarnai dan berhasil memberikan keunggulan. Menyaksikan hal itu, Andik juga meluapkan harapan tersendiri. Ia berharap pemain lokal akan mendapatkan perhatian yang sama. Meski sorotin pemain naturalisasi, namun Andik Fermanse yakin untuk kali ini Indonesia akan bisa tembus Piala Dunia 2026 meskipun mungkin calanya tidak moda. Terima kasih telah menonton!